Terkait adanya mediasi antara perusahaan dan karyawan PHK yang belum tercapai kesepakatan, pihak Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjar Malsin menghibur perusahaan untuk membaikkan kompensasi sesuai lama bekerja. Di ruang Komisi 2 DPRD Banjar Malsin berlangsung rapat dengar pendapat RDP dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjar Malsin. RDP ini ingin mengkonfirmasi adanya aduan dari salah satu pekerja kontrak di perusahaan telekomunikasi di Banjar Malsin yang menyatakan dirinya di PHK secara sepihak tanpa alasan dan dirinya meminta perusahaan terkait untuk membayarkan kompensasi. Usaha RDP Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Banjar Malsin, Isa Ansari mengaku pihaknya sudah melakukan tindak lanjut pemanggilan antara kedua belah pihak dan telah melakukan mediasi namun gagal. Terkait belum ada titik temu, Isa Ansari merekomendasikan kepada perusahaan terkait untuk membayar kompensasi sesuai berapa lama dia masuk bekerja. Pertama langkah-langkah memanggil perusahaan kemudian yang bersangkutan sesuai tahapan sudah tiga kali kita panggil baik ya mediasi di patrit dan tripartit namun sampai saat ini saudara misalnya belum memberikan tanggapan atas anjuran mediasi. Memang atur sesuai masa kerjanya karena tidak mungkin dibayar setahun, eh dibayar setahun, 10 bulan dan mungkin dibayar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.